Halo Halo di sini Oke di video kali ini kita akan mencoba menyelesaikan atau memenangkan game game Apple dari huang Hai mungkin ada sebagian orang yang belum tahu atau sudah tahu tentang game Apple huang ini yang mungkin belum tahu ya mungkin kalian bilangnya ah untuk apa buang-buang uang 100 utkosnya ya buang 100 gold untuk menyelesaikan game yang tidak jelas ini gitu tapi bagi yang sudah tahu mungkin sangat ingin menyelesaikan game ini karena ada sesuatu dibaliknya gitu Oke game Apple huang ini akan koloki kalau bisa dimenangkan di satu rondenya akan mendapatkan ini seperti ini misteri flower ini misteri flower ini kita akan dapatkan dari huang dan ini harganya mahal kalau kalian dapatkan dan langsung jual kembali kepada huang itu harganya sekitar 86.000 gold nah berarti bagus dong bisa dapat langsung 86.000 gold dari memenangkan game Apple huang ya bagus tapi bukan disitu yang bagusnya karena ada suatu hal yang paling penting dari misteri dari ini dari bunga ini karena jika kalau kita mengumpulkan bunga ini sampai 10 buah 10 buah 10 10 bunga lah 10 bunga kita kita akan dapat uang 1 juta gold dari huang tapi ada step-stepnya ya jadi mungkin kita langsung saja ke step-stepnya tapi yang pertama kita akan lakukan adalah memenangkan game Apple huang ini nah sekarang saya sudah dapat misteri flower sekitar 9 satu lagi kita dapat 10 dan mungkin saya akan melihat memperlihatkan kepada kalian semua bagaimana uang 1 juta gold itu mengalir ke kantong dari karakter kita Oke kita simpan kita masuk ke gamenya I came to challenge you 100 gold ya kosnya nah yang perlu kalian perhatikan disini adalah disini gamenya itu sebenarnya gamenya game sederhana ya bisa dibilang sederhana sih game sederhana disini ada tiga buah Apple nanti Apple ini diberi nama sama huang nah game yang ini ya ada super ultra great ya super ultra great delicious wonderful Apple yaitu yang kalau disingkat apa ya su-su-su-su-2 ya mungkin begitu ya singkatannya nah ini bisa di tengahnya ada hyper miracle sweet George's beautiful Apple nah kalau disingkat hem segemba pokoknya itulah nanti saya tulis di layar nah yang di kanan itu ada angel eternal pure fresh elegant Apple disingkatnya AFVA yang paling saya familiar yang AFVA ini ya nah dari ketiga Apple ini akan disuffle nantinya dan kita harus mendebak yang mana yang disuruh cari huang misalnya yang disuruh cari angel eternal pure fresh elegant Apple nah itu dibagia di bagian mana di kiri tengah atau di bagian kanan nah untuk triknya untuk memenangkan ini sebenarnya kita harus menghafal namanya ya tapi untuk lebih singkatnya kalian tidak perlu menghafal nama tapi kalian hanya perlu menghafal eh huruf depan dari apel tersebut jadi yang ada tadi yang super apa segala macam itu jadi S hanya jadi eh itu ha hyper apa segala macam itu jadi H dan Angel Eternal pure fresh elegant Apple ini jadi A jadi S H dan A seperti itu nah terus kalau kita lanjutkan nanti kita eh saya mungkin akan menunjukkan tabel di samping kiri nah tabel ini berguna untuk banyak angka-angka ya jadi belum saya jelaskan nah tabel ini berguna nantinya untuk memastikan angka dari eh putaran dari Apple ini nah saya jelaskan sedikit di sini dia akan memutarnya ada sekitar tiga tiga kondisi ya yang pertama adalah kondisi satu kondisi satu itu yang dari Apple kiri ini ke tengah sini ini berarti memutar ya ini kondisi satu ini kita namakan kondisi satu dan kondisi dua itu seperti ini yang dari Apple tengah ini ke kanan ini kondisi dua nah dan kondisi tiga itu adalah dari Apple satu ke Apple tiga seperti ini dia memutar seperti ini jadi itu itulah kenapa ada tabel-tabel Apple itu ada angka satu dua dan tiga seperti itu nanti saya akan Oke saya akan langsung contohkan saja mungkin tidak ada yang perlu saya bilang lagi ya karena hanya itu saja apa yang saya lupa ya seperti tidak ada Oke I will shuffle the Apple you will guess which Apple is which kita lihat saja bagaimana cara dia eh memutar Apple jangan kondisi ya nanti kita lihat kondisinya jadi kalau misalnya kalian karena ini nanti setiap rondenya akan jadi lebih cepat jadi mungkin kalau kalian yang kalah mata istilahnya ya kalah mata kalian boleh merekamnya pakai OBS dari laptop atau kalian kalau mau lebih simpel lagi lihat dari HP saja rekam dirik dirikam dari HP dan tapi kalau ini saya rasa lebih gampang karena kita sudah mengetahui eh apa yang harus diputar kondisinya dan simbol-simbolnya tadi ash itu jadi kita coba langsung saja ya Oke pay attention now jadi kita lihat perhatikan baik-baik ini kondisi tiga kondisi tiga kondisi dua nah kalau sudah ada kondisi seperti itu nanti kalian lihat lihat di tabelnya ada sudah saya bold seperti itu jadi jika kondisinya 332 nah sudah di kondisi 33 saja kalian lihat bisa di tabel di kondisi 33 itu dia sudah saya bold karena dia sudah berbeda sendiri jadi kalian tidak perlu melanjutkan putarannya karena sudah beda sendiri karena dilihat di yang tabel yang lain ada 122 1221 nah 123 itu kan masih ada yang samanya ya 1221 itu kan masih ada samanya jadi kalian harus mengikutinya tapi lihat saja boldnya yang sudah bold itu kalau kalian mau gampangnya seperti itu jadi kalian hanya perhatikan angka yang di bold saja setelah kalian memperhatikan angka yang di bold ya sudah berarti kalian sudah bisa mendapatkan eh apa yang harus kalian jawab Nah tadi itu di sh jadi simbolnya di sh dan a berarti sh ya jadi kita cari tabelnya sh ini tabel yang paling ujung kanan Nah kita cari angkanya 332 tadi itu kan ada di tabel kedua Nah kita lihat dia hasilnya huruf apa hasilnya adalah sh lagi nah terus huangnya kita tanya now which is the angel eternal pure fresh legend Apple kita cerit kita cari huruf pertamanya angel berarti ah nah disini di sh ini huruf a ada di kanan tadi kita harus memilihnya ke point right dan benar seperti itu seterusnya jadi saya coba percoba lagi sampai ketiga atau kedua terus saya lanjutkan sampai ke yang paling cepat ya kita coba ke yang paling cepatnya Oke kita lanjutkan this time I will shuffle the apple faster Oke ini dia lebih cepat dan selanjutnya ini dia akan memakai pola eh apa huruf hurufnya yang SHA tadi itu seperti yang sebelumnya jadi jadi misalnya kalian menangnya tadi huruf SHA berarti eh kuis selanjutnya itu SHA lagi dan misalnya lagi nanti dapatnya AHS berarti nanti kuisnya itu AHS lagi jadi ini kan sudah terbukti ya ini ini yang pertama yang dikiri S nah centernya H rightnya A berarti seperti yang tadi ya seperti yang kita menangkan tadi Oke Nah kita lihat shufflenya seperti apa dapatnya kondisi yang berapa nah itu 1221 kan karena ada kembarnya jadi kita perhatikan yang di terakhir yang saya tadi kan tadi pertama 1221 gitu kan itu kan tadi sudah saya bawa 1221 perhatikan jadi kalau sudah kalian perhatikan 1221 berhenti memerhatikan lainnya dan perhatikan di putaran terakhirnya nah putaran terakhirnya tadi itu adalah dua jadi kita cari angka yang 1221 dan akhirnya dua nah itu ada yang paling bawah jadi dari dia di tabel SHA dan di 1221 yang angka terakhirnya dua menghasilkan HHS nah HHS kan yang dicari di sama huang di sini adalah H Hyper Miracle Sweet George's Beautiful Apple nah HHS itu berada di left jadi kita harus pilih point left nah seperti itu caranya gampang kan tidak terlalu susah tapi mungkin bagi kalian yang pertama kali agak sedikit kesulitan sama saya juga seperti itu makanya saya sudah dapat sembilan itu mengalami kesulitan yang tersendiri jadi susah untuk memberitahuan kepada kalian makanya baru bisa bikin videonya seperti itu jadi mungkin ini saya akan lompat sampai di level 8 9 ke 10 lah supaya kalian bisa tahu kalau secepat itu apakah bisa tanpa rekam HP ini buat TW saya tanpa merekam HP ya jadi oke saya lanjutkan dulu sampai ke level 8 atau 9 atau 10 nya oke oke ini yang sudah yang ke-8 nah ini sudah yang ke-8 kita ini senternya S yang kanannya A oke 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 kita lihat perhatikan baik-baik dia yang ke-8 polanya berapa 3 1 1 2 ya jadi kita lihat saja ke 3 1 1 2 nah ini 3 1 2 karena tadi HSA berarti kita cari jawabannya jadi ASH nah ASH ini carinya S berarti pointnya point center oke 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 ini yang kirinya A oke oke ini yang kirinya A tengahnya S kanannya H oke kita lanjut lagi pay attention now kita lihat baik-baik 3 3 2 1 3 3 2 1 ada lagi ya 3 3 2 1 ASH jadi kita lihat ketabelnya dapatnya ASH lagi dan carinya A berarti yang di kiri nah ini kayaknya yang terakhir kalau tidak salah jadi kita selesaikan game nya yang kiri A yang tengah S yang kanan H kita perhatikan baik-baik pokoknya ini jangan sampai kalah mata saja ya oke ini 1 2 2 1 ya tapi yang akhirannya 1 ini jarang sekali muncul tapi kita lihat saja mudah-mudahan saya sudah salah mata yang dicari tadi ASH ya ASH yang dicari H nya ASH jadi AHS 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 berarti yang dicari H nya berarti di tengah oke menang nah kita sudah menang dan kita akan dikasih bunganya nah disini bunganya saya sudah 10 ya tunggu saya di dalam dulu ini bunganya sudah 10 dan bagaimana caranya untuk kita mendapatkan 1 juta nya nah sedangkan ini harganya coba kita save test dulu ya kita test dulu kita test save dulu bagaimana cara kita akan mendapatkan 1 juta gold nah sedangkan ini kalau dijual ke huang eh sorry bagaimana caranya supaya kita dapat 1 juta gold sedangkan ini kalau kita jual ke huang hanya 83 ribu bukan 86 ribu malah 83 ribu bagaimana caranya mendapatkan 1 juta nah itu kan tidak cukup 83 ribu x 10 itu hanya 830 ribu sisanya kemana nah caranya bukan dijualnya sama dia nah kita sekarang harus ke ke tempat harvest goddess untuk memberikan harvest goddess ini semuanya semua bunga ini semua bunga misteri ini kita harus memberikannya 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 ke harvest goddess 10 10 nya dan habis itu dan setelah itu kita harus ke huang untuk dijual kembali tapi kalau kita sudah kasih kita jualnya apa dong gitu kan pertanyaannya nah kalau kita kasih 10 kita akan diberi bunga lagi tapi bunganya bukan yang seperti ini coba kita test ya buang ke buang kita kasih ke free 10 10 nya nah ini dia dia akan menanyakannya you know what if you over me 9 more of them I will give you something really special nah kita harus memberikan 9 lagi nih nah berarti benar kan kita harus memberikan dia 10 karena kita sudah kasih 1 jadi kita harus kasih 9 lagi nah pertanyaannya bagaimana kalau tidak langsung seperti ini misalnya satu-satu satu persatu kita berikan ke harvest goddess nya tidak masalah yang penting kita kasihnya sampai 10 dan dia akan memberi kita sesuatu yang spesial nah kita lihat nanti sesuatu yang spesialnya apa seperti itu nah sesuatu yang spesial itu akan kita beri lagi ke huang kita jual ke huang dan kita akan mendapatkan 1 juta gold nah ini saya 1 juta gold misalnya saya dapat 1 juta gold beneran masih di summer 14 bagaimana kalau kalian sudah dapat 1 juta gold di spring itu kan sudah lumayan nah bagaimana caranya membuat game apel huang itu tersedia nah kalian harus berteman dengan huang terlebih dahulu nah kita lihat habis ini kita lihat bagaimana sebanyak apa kita harus mendapat friends point sama huang ke resident kita lihat huang nah 1 2 3 4 5 6 6 ini saja 6 nada saja sudah bisa membuka apel huang hey you buy dah tolong ya now playing NBA 2K20 nah ini kita harus mendapatkan 6 6 misteri 6 nada ini baru bisa membuka game apel huang jadi kalau kalian mau cepat-cepat dapat uang 1 juta cepat-cepatlah berteman sama huang membuat dia hatinya 6 tadi seperti eh bukan hati ya nadanya 6 nah caranya membuat secepat itu hanya di summer bahkan kalian bisa mungkin di spring sudah bisa dapat 6 hati dari huang caranya adalah dengan memberikannya admin titik karena admin titik itu sesuatu yang disuka huang atau sesuatu yang lainnya kalau kalian tahu sesuatu yang lain yang disuka huang nah kalian harus memberikan itu ke huang yang sesuatu yang disukainya seperti itu nah ini sisa berapa lagi sisa 2 ya sisa 2 lagi kita kasih dia dan dia akan memberi kita sesuatu yang spesial nah apakah itu berinya lama kenapa tidak bisa sekali semuanya aja gitu dikasih oke bye bye nah the last one the last one apa bicaranya my my why you have my tank oke you given me this as an offering 10 times now jadi kita sudah memberikan dia 10 kali nah setiap janjinya dia akan memberi kita sesuatu yang unik sebagai hadiah nah inilah dia sesuatu yang uniknya nah sesuatu yang unik ini bisa kita jual ke huang dengan harga yang sangat mahal tapi ini sudah jam 5 apakah huangnya masih buka saya belum tahu nanti kalau misalnya tidak buka kita lanjutkan di besok harinya nah saya sudah sampai di rumah pantainya Zack tapi Zacknya lagi keluar jadi dia bilang tunggu depan saya dulu ya saya pulang dulu eh saya pergi dulu nah ini kita sambil lihat ini ya ternyata namanya goddess present goddess present ini ternyata mahal entah kenapa saya juga bingung mungkin karena dari goddess gitu dan kenapa dijual sama uang lebih mahal ya karena mungkin dia cari yang langkah-langkah seperti ini jadi mungkin kita nunggu sampai jam 11 dulu terus kita masuk dan saya kasih lihat uangnya yang masuk ke kantong kita langsung jadi kaya dalam sekejap tidak juga sekejap sih tergantung kalian mainnya bisa langsung 1x 10 berurutan atau tidak gitu oke kita lanjut ke jam 11 oke sudah jam 11 nah ini zeknya sudah datang dibilang ayo masuk mari mari nah oke kita masuk sudah dipersilakan masuk oleh zeknya nah ini kita berikan ke huang lewat kita berikan ke huang nah ini kita berikan ke huang lewat sini sepertinya welcome their customer how may i serve you i want to sell this stuff nah itu pilihannya ya kita coba i want to sell stuff nah sebelum kita menjualnya kita harus memegang dulu ya karena kalau kita tidak pegang nanti dia bilang apa gitu pokoknya kita harus pegang barangnya lalu i want to sell stuff goddess prison i will buy that for 1 juta gold bahasa inggrisnya 1 juta itu aduh ini hujan bener-beneran suaranya saya kedengeran how does that sound 1 juta gold dan kita akan jual nah deal lihat uang kita langsung 1 juta bayangkan kalau kalian serajin-rajin mungkin untuk menyelesaikan apple trick dari uang itu bisa jadi kalian jadi jutawan dalam sehari asal kalian rajin saja sih oke mungkin sampai sini dulu videonya like kalau suka share ke teman-teman kalian untuk mungkin kalian teman-teman kalian pengen tahu atau pengen jadi jutawan juga seperti kalian jadi share videonya jangan lupa komen kalau ada yang ingin ditanyakan jadi sampai sini dulu saya pamit ciao